Kamu apara Peter Holokom, Peter ngomong sayang, kakak aku sama kamu Weh, nganti Jadi kalau pagi jam 8 buka Kita tutup jam 11 Ini lokasi ini yang mana? Ini sebelah sana? Ini perbatasan Tampak Udi Baru sana Ini ikut Tampak Udi, ini ikut Bulah Panteng Tanahnya itu masuk wilayah Bulah Panteng Tanahnya? Tanahnya orangnya? Itu yang punya? Diakui oleh mereka ini bagian dari tanahnya masuk sertifikatnya itu Masuk sertifikatnya? Tapi ini, jalan sama jalan juga dicatat di simbadanya Pemkot Jalan ini simbadanya? Iya, ini termasuk yang ini Kalau ini kan tidak ada masalah Masuk simbadanya Pemkot? Ya sudah, masuk simbadanya Pemkot Oh iya, bohong karena Mana warganya? Masuk simbadanya Wah Enggak pikir mau di sana? Enggak, iya Dulu kan ini bisa lalu-lalu kendara Iya, iya, iya Sudah lama ini dia 40 tahun? Ini Bapak Talas ini Ini Bapak Talas ini Ini 1234 rumahnya dia Rumahnya ini? Ini rumah sampeyan? Ini rumah saya Pak Terus? 1234 rumahnya ini? 4 Ini mulai tahun 1980 sudah ada jalan Pak Jalan ini sama? Iya Jalan Nobel ini Pak Mulai tahun 1980? Ya sudah ada Oke Pak terus, terus, terus Lanjutnya? Cekak macet, macet Sudah ada Pak Ini juga sih jalan ini gak bisa lah ya Pak Gak bisa Pak Gak bisa Pak Gak-gak-gak ditutup Pak Udah terbangung ya Pak Masakan arca itu Pak Dapak dulu udah ada jalan ini Jalan udah asmalat Tur asmalan Jalan semua Pak Ya udah dulu udah di Oh ini Batasnya harusnya sini ya Jalan ini kan, ini kan jalan ini Nah ini kan jalan ini Ini masuk simbadanya Pemkot Udah? Jalan ini Masuk simbadanya Pemkot Masuk simbadanya Pemkot Masuk simbadanya Pemkot Masuk simbadanya Pemkot Udah Masuk juga di satipitasnya mereka Maka antara Pemkot dan mereka masih Masuk simbadanya Orangnya mana yang punya? Panggilnya Yang ini Ada di sana Pak Panggilnya Pak Panggilnya Pak Panggilnya Pak Panggilnya Pak Tutup? Ya seperti yang jangka Pak Tinggalnya disini Oh tinggalnya disini Dulu awalnya apa? Gegerannya gimana? Awalnya deh Tanya Jawa sebelum disini Nah iya Sudah lama sih Mana warga yang lainnya mana? Yang tau sejarahnya Gini Pak 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 Jadi yang punya tanah ini Sini ini siapa lagi? Padahal sama Kaji Muhammad Kaji Muhammad Dia merasa punya surat Dan sertifikat Suratnya apa? Sertifikat Sertifikat Sertifikatnya memang Sampai ke sana nggak? Saya kurang jelas Sampai ke sana nggak tau Dia punya sertifikat Oh iya lah iya Nah makanya ditutup Pertama berusaha dibongkar Pertama saya dibongkar dua kali berusaha Udah dibongkar? Tiga kali ini Barang Eh Pak RT Ini Pak RT Ini Pak RT Bisa menjelaskan RW RW saya ini? Oh mencalonkan RW RW Jadi RW kok mencalonkan RW saya ini? Tadinya RT saya Barusan Sari-sari Tidak ada ceritanya Baru ini? Tidak ada ceritanya Mas kira jawaban Bu Jawaban Yang lebih tahu Di sini bukan saya Masih keluar orang nyawa He? Keluar Keluar? Liannya nggak ada lainnya? Istrinya ada He? Istrinya Istrinya ada yang ini? Istrinya ada yang ini Istrinya ada yang ini Istrinya ada yang ini Berapa jurisma bongkar ini? Dua tahun yang lalu Dibongkar sama orangnya? Dibongkar Terus? Moro-moro Alasannya kok ditembuk lagi? Gak tahu Pak He? Gak tahu Pak 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 Nah ini kan keluarga Pak Ini loh Pak Menyusahkan Pak Kan akan apa Ini penentuannya jam Pak Jam kerja jam 9 jam 7 Baru dibuka Nah terus uang lu nanti terusan? Gak muter Pak Gak karuk-karuk mana? Gak kecele Masih mau durak sini Putar Pak Putar balik Yang kasihan itu Kalau truk masuk itu loh Pak Yang gak tahu Itu baru Kerepotan yang putar balik Kerepotan Yang tahu yang gak Ya ini Pak Yang tahu orang-orang tokoh-tokohnya ini Tahu semua ini Pak sini Pak Tokoh-tokohnya ini Kenapa? Kalau ditutup ini kenapa? Kenapa Pak? Kalau ditutup ini kenapa alasannya? Ini kan wilayah bulat banteng Pak Iya Tuh wilayah bulat banteng ini wilayah? Gak ada masalah orang satu Surabaya kok Surabaya iya Kenapa kok ditutup? Ya dengan katanya ini hak miliknya Ini hak miliknya Ini hak miliknya Ini hak miliknya Hak miliknya? Pak Haji Muhammad Pak Haji Muhammad Sama CS Sama saudara-saudaranya Kaji Muhammad itu? Katanya yang punya sertifikat tanah ini Yang tinggalnya di depan itu? Itu saudaranya Ini saudaranya Kaji Muhammad maksud Pak Haji Muhammad Tano Keputraan bukan? Yang dulu bukan? Bukan Pak Haji Muhammad saudaranya Saudaranya siapa? Saudaranya Pak Haji Daud Romayang ini yang pocok Romayang pocok itu? Iya Ya mungkin dihubungi Pak Haji tadi Ada istrinya Kurang boleh bandeng Kurang boleh bandeng Sambang 2 Kurang boleh bandeng Kurang boleh bandeng Gak masalah bukan? Ini diakoni karena tanah itu Jalan-nya Jalan saluran diakoni sama Yang punya tanah di sini Kan gak masuk akal Mungkin ini sembah ada Bikada masih bayar pajak Bayar pajak? Pak Haji Mune ini yang tahu ini ya mau ke sini ini udah mau sini enggak kenapa dulu kan sama Burisma udah dipongkar zaman Burisma udah dipongkar jalan ini terus ditutup lagi kenapa ya saya itu enggak tahu karena saya sakit Pak habis operasi ini Pak satu tahun setengah nggak bisa keluar ke dalam pedul dibuang harusnya saya sembuh lagi ya ditutup lagi lama ini Pak warga nggak protes ditutup warga itu enggak tahu seperti RT RW itu enggak ada yang aneh nggak menjol ini juga artinya kalau sudah miliknya orang katanya sertifikat kita bukan milik sama nil sertifikatnya ditunjukkan ini kan jalan saluran jalan saluran pemkot masuk sudah masuk sembahannya pemkot udah bukan enggak ada orang nggak ada itu waktu itu waktu nutup begitu enggak ada makanya RT RW nggak ada yang bergerak-bergerak sama sekali terus terang warga ini takut sama RT RW kan takut sama RW bergerak sama pembenukan RT RW itu ditutup lagi di jepul lagi di tutup lagi di jepul lagi sudah kita bisa jalan lagi akhirnya ditutup lagi ini keurusan otot-ototan seperti ini siapa ini ibu yang punya tanah ini yang punya tanah oke bu ini jalan saluran yang bikin siapa berarti tanahnya ini sudah masuk simbadahnya pemberantah kota ya ada bu kalau sudah masuk simbadah itu sudah milik pemkot yang dipakai untuk kepentingan umum termasuk jalan dan saluran nanti BPN kita panggil bahwa yang masuk simbadahnya pemkot itu adalah tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan jalan umum bukan untuk perorangan ya bener ya Pak saya saya tunggu suami saya dulu saya kan enggak tahu sepenuhnya yang tahu kan suami saya kan ini dulu juga sudah dirapatkan Kores DPR pemkot juga sudah pernah diukur sudah sampai BPN sudah seringkali diukur Kolda sudah sama mungkin pemkot yang ngelaporkan Kepolda pengaduan Kepolda sudah sudah didatangi sampai lampu penerangan ini siapa yang ambil pemkot pemkot sudah punya simbada ada di sana jelasin Pak Ciamat sudah masuk simbadah kan ini ya mana mana simbadah masuk simbadah kan sudah ya sudah sudah masuk di simbadah waktu itu ada oh di komisi C Baktiono waktu itu yang memimpin bukan sudah masuk masuk tapi sudah masuk dipastikan masuk di simbadahnya pemerintah kota Bapak ikut rapat ya pakai saksi kan kalau sudah masuk simbadahnya tinggal nanti tinggal uji materi saja kalau sudah masuk simbadah berarti kan apa-apa BPN waktu itu undang nggak Cuma waktu itu ya tidak membawa data secara lengkap jadi tidak bisa memberikan data terakhir ya oh BPN nggak membawa data secara lengkap oke nanti BPN juga kita anulah kita kita undang lagi atau apa-apa OPU sudah menyatakan bahwa ini sudah masuk simbadah ya udah masuk simbadah kan enak oke nanti mungkin kalau mereka diperlukan kita ditanyakan ke OPU langsung Pak ya 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 Bisa waktu itu Buhindah Buhindah ya oke kawan nanti kita akan cek lah itu putusannya komisi C ya apa kesimpulan enggak ada resum sebab cuma waktu itu jaring gajah cuma waktu itu ya masih nunggu data dari BPN enggak ada resum loh tadi bilang katanya sudah berapa kali diukur BPN mungkin sebelum saya disini mungkin dulu sudah berapa kali di... di... sama BPN kalau anu kan kesini harus... ada patoknya BPN mana patoknya? enggak ada patoknya BPN ada enggak? enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa BPN enggak ada apa-apa enggak ada ramai kok Pak eh dari media-media pun ramai enggak ya? enggak ada patok BPN enggak ada kalau enggak ada BPN enggak enggak mesti ini lah ada diputusin BPN mesti patok BPN enggak ada patok BPN enggak ada patok BPN gitu loh ya saya tahu disini ada cuma batas tambah di... 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 batas daerah eh batas wilayah dok enggak nah iya salam salam iya saya yang punya oh yang punya tanah ini ya apa sejarai Pak? ya sejarai aku kan biang kontrak Pak kontrak disini iya terus terus lama-lama itu dilelak tanah ini dilelang saya yang... dari... lelang dari balai lelang oh iya 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 tahun 98 tahun 98 terus jalan itu sana belum? saya masih galengah saya... enggak 98 jalan ini udah ada udah ada ini ada ada semua galengah ini ada situ tanahnya siapa? jalan udah ada jalan juga jalan juga jalan juga jalan juga jalan juga jalan juga Pak panas 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 ya gini aja ini negara hukum sesuai dengan aturan hukum silahkan ke pengadilan atau laporkan saya ke Porda enggak apa-apa enggak bukan jadi gini makanya nanti kita kan belum tahu keterangan BPN juga oh iya sudah sebentar BPR BPR kemarin BPN ya BPN sudah? iya belum bawa data tanya oh iya silahkan kan sudah kemarin di BPR 3 hari ini DPR jalan ini jalan ini jalannya ini juga sudah masuk di simbadanya PPU oh iya silahkan iya artinya artinya sudah dibicarakan disampaikan kan waktu itu iya silahkan sama Pak Arief kabur pemerintahan masuk dalam simbada simbada tapi simbada bukan bukti kepemilikan tanah bukti kepemilikan tanah yang sah adalah SHM tahu paham hasilkan lewat pengadilan paham sebentar artinya kalau Pemkot berani memasukkan di simbada berarti kan juga punya sejarahnya ya nggak apa-apa punya sejarahnya sejarahnya itu bukan untuk pemerintah kota tapi untuk kepentingan umum berupa saluran dan jalan kan seperti itu dimasukkan dalam simbada simbada karena untuk kepentingan umum ini kan hanya orang secara yuridis dan secara de facto kan begitu lewat pengadilan saja saya itu tidak berkeberatan ya karena ini bukti kepemilikan ada simbada bukan bukti kepemilikan terus foto satelit bukan juga bukti kepemilikan sebentar sebentar kalau nanti ini digugat berarti dalam status quo dalam status quo berarti ini harus dibongkar dulu oh ya nggak apa-apa silahkan lewat pengadilan saja dulu oh ya nggak bisa BPN BPN kita blok nanti oh ya silahkan lalu BPN kita blok kita akan bongkar ini oh ya nggak apa-apa silahkan gitu loh ya nanti kalau BPN kita blok pemerintah kota juga punya sejarah dalam membangun jalan dan saluran berarti ini kepentingan umum dan untuk warga iya tapi kepentingan umum hanya orang hanya orang itulah versi sampeyan iya pak sampeyan selaku pejabat publik itu punya pelayanan lalu iya makanya saya saya melayani orang-orang yang melaporki saya tapi saya dilayani juga karena ini nggak saya betul sampein kita juga layani artinya apa artinya nanti kalau kita pembuat juga punya bukti itu sudah masuk simbada sampein oke lah punya punya SHM gitu SHM pun itu pun belum tentu kebenarannya juga boleh belum tentu juga belayai makanya kita uji di pengadilan dulu gitu loh pak yaudah ini kita blok dulu kalau seperti itu nanti kita datangin BPN kita blok dulu untuk masalah keberadaan tenaga nanti kalau sampein sampein uji ke pengadilan yang menang ya silahkan itu aja selesai kita akan ngeblok BPN dulu ya terserah sampein iya iya kita akan blok kita akan blok karena ini haknya warga jalan ini hak saya juga jalan nggak apa-apa saya juga bayar pajak 28 tahun saya bayar pajak sejak tahun 84 saya 94 saya menang nelang kan 98 tapi mengurusan pajak pada saat itu lima tahun harus dibayar dulu jadi 94 nggak apa-apa itu harus dibayar pada saat itu sampai sekarang jadi 28 tahun saya bayar pajak makanya saya akan tanya siap sama yang awal disini dulu saya duluan sama yang ini duluan dulu saya 80 udah ada jalan sini saya beli rumah Amit ya 32 32 tenang aja saya aja oh saya ini dulu Pak Amit ini ikut Pak Karmono ngejak kerja sama saya sama saya waktu lelang saya nggak punya uang karena saya menyewakan mobil hanya Rp20.000 satu hari nggak kuat ternyata ini orang barusan mau menang lelang itu barusan baru-baru tadi tutup hal ini terus terang dulu-dulunya ini ada Biantoro itu lho CPM juga ada tapi tidak selebar ini lebar truk bisa lewat kok ada Pak Karmono terus terang dulu itu Pak Karmono ngejakkan sama-sama saya tapi saya nggak punya uang terus terang pak terus terang secara hukum lewat pengadilan ini orang baru ternyata menutup jalan sebetulnya belum ada ini jalan truk bisa lewat semua bisa lewat buktinya siapa yang nggak nutup? kalau bukan ini kan hak saya iya bukan haknya kamu got-got barang ini ditutup bukan hak kamu ini belum ada ini sekarang ada kamu karena kata nggak dibuka zamannya zamannya buris oh sama para piter hukum piter hukum saya nggak tahu makanya ini saya merasa punya hak saya hak kamu itu barusan mulai dulu-dulu barusan dari dulu ke arah semenjak saya orang awas 89 silahkan kamu silahkan bu risma pernah dibongkar juga iya pernah dibongkar karena itu sudah masuk simbada dan untuk jalan sudah dibongkar kan? sudah dibongkar saya kan merasa kebedaftaran ya dong? saya laporlah ke apa ke porres keliwat porres dua kali porres kalau tidak tidak punya etiket untuk membeli saya gunakan saya pakai karena ini hak saya akhirnya disetujui lah sama porres bikinkah surat apa kesepakatan bersama bahwa ini ditutup lagi gitu lho pak karena ini hak saya bukan yang bikin polres yang bikin surat kesepakatan polres ya gini aja nanti kita ada wakil rakyat lewat DPR aja monggo silahkan silahkan iya saya tidak masalah gitu lho karena ini menuntut hak saya ini hak saya saya bayar pajak lho seluas ini gitu lho pak gak artinya bu risma waktu membongkar ini berarti kan punya satu landasan lah iya karena punya landasan iya tapi saya juga punya landasan gitu lho pak sama punya landasan pemerintah kota juga punya landasan iya kota ini untuk kepentingan rakyat jalan ini untuk kepentingan umum tapi kalau untuk kepentingan rakyat saya juga rakyat iya iya betul saya juga punya hak untuk jalan ini karena ini tanah saya kan hak saya makanya kalau bisa ya kalau bisa lah kan ini hak saya ya monggo dibeli monggo silahkan versi versi sampean hak sampean nanti kita uji aja ya udah gitu aja ya sudah sama DPR siapa? Goni yang meng-back up ini saya tidak ada yang back up baik Goni ya sudah laporan masyarakat bukan saya saya yang dipanggil sama DPR ya sudah kalau gitu nanti kalau gitu nanti bahwa selama pembangunan pak pembangun ini sampean sudah beli ini belum? kenapa kok diem aja? kan saya nggak tahu saya bukan di sini rumah saya di sana nggak di sini juga lama juga iya saya buktinya pak saya masih sehat belum umur 100 lebih saya masih di bawah 100 saya itu memang punya apa punya penghilingan apa plastik di sini lah ya tapi saya nggak tinggal di sini tapi udah lama iya kan saya nggak tinggal di sini iya waktu membangun ini kan sampean masih tahu gak tahu sampean punya usaha di sini iya tapi waktu itu gini lho pak kan kadang-kadang sepi kalau sepi saya tinggal dulu sampean berarti kan kalau tahu pembiaran pembangunan fasilitas saya tahu sudah selesai oh enggak ada enggak ada ini ada pembangunan sebelum ada pembangunan ini amit ya Pak Iyong Farah diajak ini yang anunya Cina ya udah tahu saya sama ini saya kerjasama soalnya saya 89 di sini ini nggak ada ini soalnya amit ya bukan saya ini pintar ngomong soalnya bekas anggota ini wis terus terang aja pak wis ini aja pak ini pernah wirawan ini pak yang penting ini punya saya ini pernah pernah pinter bicara soalnya bekas anggota ini bukan wilayahmu bukan wilayah tapi saya akan kasihan rakyat siapa saya orang islam pak hei kamu kan orang islam buka budak beri komunisian kamu aku di sertifikat oh oh serbite oh bukan orang islam kamu tuh iya aku kan kasihnya udah 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 iya lu kan aku duit juga aku lu punya sertifikat lu punya sertifikat organisasi sama PU segala macem BPN selalu bloker dulu keluar dulu BPN sebelum ada kejelasan secara lu kenapa masuk aset pemerintah kota karena pemerintah kota berani membangun saluran sepanjang hampir 100 meter dan jalan yang telah permanen beraspal nah kalau ada salah satu pihak mengklaim ini tanahnya loh kenapa pada saat pembangunan mereka membiarkan, berarti ini kan menggunakan fasilitas pemerintah kota, anggaran ABPD tapi kita berpacu pada laporan warga, masyarakat yang ada disini kalau ditutup seperti ini ya merugikan masyarakat, makanya kita memerintahkan, dinas PU kecamatan untuk memblokir dulu sertifikat yang bermasalah disini, sebelum clean dulu pernah dibongkar nanti kita apa-apa ke semuanya, berlaku nanti kita akan bongkar juga, dulu sama Burisma pernah dibongkar ini